Intro Suara motor mulai menggelegar di area pedok sirkuit Mandalika. Seluruh kru dan pembalap jalani persiapan di masing-masing pedok atau garasi markas setiap tim balap WSBK Mandalika. Perhelatan World Superbike Championship WSBK Mandalika 2023 akan segera dimulai. Beberapa kegiatan sudah mulai dilakukan, seperti mengecek motor yang akan digunakan pembalap hingga trackwalt atau berjalan-jalan, mengelilingi lintasan agar seluruh pembalap dan kru akrab dengan sirkuit Mandalika sepanjang 4,3 km. Pada hari kami sore. Namun pagi ini terlihat beberapa kru mulai memadati pedok di Mandalika. Salah satunya yang bersemangat adalah dari tim Aruba.it. Sedari pagi sudah mempersiapkan untuk sesi latihan bebas dengan memanaskan mesin motor yang akan digunakan untuk balapan. Juara WSBK 2022 dari tim Aruba.it Alvaro Bautista juga memuji sirkuit Mandalika sebagai track terbaik di dunia. Saat ini Alvaro Bautista siap kembali untuk menang balapan di WSBK Mandalika 2023. Track Mandalika juga merupakan salah satu track terbaik di dunia. Track yang sangat menyenangkan, track yang begitu mengalir. Kecapi Bautista di sirkuit Mandalika, Kamis 2 Maret. Ini sangat bagus. Ini yang membuat balapan di Indonesia berbeda dari Eropa. Jadi saya sangat menyukai datang ke sini lagi untuk balapan. Kata Bautista menambahkan. Sapaan hangat untuk Indonesia juga dilontarkan dari tim Co11 Ducati. Dalam menggahan Instagram story-nya, para kru yang sedang memanaskan motor di depan pedok, menuliskan caption menggunakan bahasa Indonesia. Selamat pagi sambil menambahkan bendera Indonesia. Sapaan hangat untuk Mandalika juga dilontarkan oleh akun resmi Instagram World Superbike. Dalam menggahan, beberapa pembalap mulai memasuki sirkuit Mandalika untuk sesi latihan bebas pertama. Selamat pagi Mandalika. Queer Andre. Tulis dalam postingan tersebut sambil menambahkan artikar bendera Indonesia. Tim Patayamaha juga terlihat sedang memanaskan mesin untuk persiapan sesi latihan bebas pertama hari ini di sirkuit Mandalika. Sesi latihan bebas WSPK Mandalika dibuka dengan FP1 Supersport yang digelar 0800 hingga 0845 waktu Indonesia Barat. Atau 09.00 hingga 09.45 WITA. 15 menit kemudian, pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat akan dimulai FP1 kelas Superbike dan berlangsung selama 45 menit. Selanjutnya digelar FP2 kelas Supersport pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat selama 45 menit. Hari pertama WSPK Mandalika 2023 akan ditutup dengan FP2 kelas Superbike selama 45 menit yang dimulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.